Pengen kredit HP tapi masih bingung di mana? Mending di aplikasi Shopee aja, dengan metode pembayaran S-Piloter. Caranya mudah, pilihan tenornya juga banyak, ada 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan. Dan pastinya banyak voucher dan promo diskonnya. Berikut saya bakal bikin video tutorialnya secara lengkap, cara mengajukan kredit HP di aplikasi Shopee. Dan saya juga bakal jelaskan semuanya tentang rincian yang ada di S-Piloter. Dari mulai tenor, bunga, sampai dengan cicilan per bulannya berapa. Sebelum mengajukan, pastikan ya kalian tonton video ini dulu, jadi biar tau semuanya. Oke pertama kita langsung saja buka aplikasi Shopee. Kita cek dulu ya, limit S-Piloternya ada berapa. Karena ini penting teman-teman, takutnya limitnya gak cukup untuk kredit HP. Di halaman beranda, klik yang saya. Oke terus klik yang S-Piloter. Oke ini dia sisa limit S-Piloter saya. Kredit tersedia Rp6.555.072. Dari jumlah kredit Rp9.990.000. Oke ini dia rinciannya. Kredit umum untuk bayar sekarang, bayar nanti dan cicilan. Bisa juga digabung dengan S-Piloter limit ekstra. Rp6.555.072. Dari Rp9.990.000. Di sini ada kredit permanen. Tidak ada batasan waktu. Total Rp8.910.000. Kredit sementara, expired pada 10 September 2024. Totalnya Rp1.080.000. Oke teman-teman, untuk limit segini masih bisa lah ya untuk kredit HP. Sekarang kita kembali ke halaman beranda. Saya contohin di sini mau kredit HP Samsung. Di sini ketik Samsung Official Store. Ya ini dia halaman resmi dari Samsung Official Shop. Di sini ada voucher toko, bisa diklaim ya. Untuk lihat pilihan handphonenya, langsung saja scroll ke bawah. Saya contohin di sini mau kredit HP yang lagi rame nih. Ada Samsung Galaxy A55 5G. Di sini ada beberapa pilihannya, dari mulai warna, sama RAM. Ada 8x128GB, sama 8x256GB. Kalau sudah pasti tinggal klik saja ya. Di sini saya klik yang Galaxy A55 5G, warna navy, 8x256GB. Samsung Galaxy A55 5G, 8x256GB. Awesome navy. Harganya Rp 5.625.030. Ini sudah promo ya teman-teman. Dari harga Rp 6.499.000. Di sini sudah terjual banyak ya. Rp 2,3.000 terjual. Teman-teman bisa lihat reviewnya yang sudah pada beli. Jadi biar memastikan lagi atau lebih mantep lagi untuk kredit HP di sini. Teman-teman tenang saja ya. Ini adalah Samsung Official Shop. Jadi pastinya garansinya resmi. Oke kalau sudah pasti pilih handphonenya. Langsung saja klik yang beli dengan voucher Rp 5.625.030. Ya terus langsung saja klik yang beli sekarang. Oke halaman berikutnya adalah check out. Paling atas ada alamat pengiriman kita. Pastikan sudah benar ya teman-teman. Terus ada Samsung Official Shop. Ini adalah tokonya. Barang yang dibeli ada Samsung Galaxy A55 5G. 8 per 25.6 giga awesome warna nevi. Harganya Rp 5.799.000. Terus di sini ada proteksi gadget. Melindungi gadgetmu dari kerusakan yang tidak disengaja. Kerusakan akibat cairan dan perampokan. Ini opsional ya teman-teman. Kalian bisa ambil. Enggak juga gak masalah. Tapi kalau kalian pakai proteksi gadget. Ada biayanya itu Rp 45.000. Di sini saya gak pakai. Terus ada voucher toko. Gunakan atau masukkan kode. Kalian bisa klik. Siapa tahu di sini ada promo yang sesuai. Ya dan di sini belum ada voucher yang bisa digunakan. Karena ada syarat dan ketentuannya. Hanya berlaku untuk produk tertentu. Oke teman-teman. Jadi untuk pembelian Samsung Galaxy A55 5G. Gak dapat untuk vouchernya. Terus langsung saja scroll ke bawah. Opsi pengiriman di sini reguler. Rp 0 atau gratis ongkir. Terus di sini total pesanan satu produk. Rp 5.799.000. Nah di sini teman-teman ada voucher Shopee. Kalian bisa klik. Karena di sini banyak voucher diskon sama cashback. Oke ada voucher gratis ongkir. Tadi sudah terpasang ya teman-teman. Sudah Rp 0 untuk pengirimannya. Terus di bawah ada diskon atau cashback. Satu voucher dapat dipilih. Teman-teman boleh pilih salah satu ya. Ada diskon 3% sampai dengan Rp 300.000. Cashback 12% sampai dengan Rp 1,2 juta. Wah ini lumayan banget ya. Ada cashback 6% sampai dengan Rp 1,2 juta. Diskon 2% sampai dengan Rp 500.000. Terus ada diskon 4% sampai dengan Rp 100.000. Iya teman-teman silahkan pilih mana ini diskon atau cashback yang paling besar. Oke di sini saya contohin ambil cashback yang 12% sampai dengan Rp 1,2 juta. Iya teman-teman tinggal klik saja. Untuk cashback ini berupa coin Shopee ya teman-teman. Jadi kalian bisa belanjain lagi. Kalau sudah terus klik yang oke. Iya teman-teman dan di sini otomatis voucher Shopee-nya terpasang. Cashback Rp 695.088 koin Shopee. Terus sama voucher gratis ongkir. Tuh teman-teman lumayan banget ya untuk voucher Shopee-nya. Nah di sini kalau kalian punya coin Shopee juga bisa ditukar. Nah terus teman-teman pilih metode pembayaran. Oke di sini saya contohin pilih yang 12 kali atau 1 tahun. Iya di sini rincian pembayaran. Subtotal untuk produk Rp 5.799.000. Subtotal pengiriman Rp 15.000. Total diskon pengiriman Rp 15.000. Jadi nol ya. Biaya layanan Rp 1.000. Biaya penanganan untuk S-Piloter itu Rp 57.990. Total pembayaran jadi Rp 5.857.990. Nah total coin Shopee yang akan didapatkan Rp 695.880 koin. Kalau sudah pasti teman-teman tinggal klik yang buat pesanan. Terus tinggal masukkan pin Shopee Pie. Sudah deh berhasil. Kalau barangnya sudah datang nanti otomatis tagihannya masuk ke S-Piloter. Sekarang kita coba hitung yuk berapa sih bunganya. Tadi cicilan 12 kali itu per bulannya Rp 634.616. Kita kali 12. Oke dan total tagihannya itu Rp 7.615.392. Dari harga handphone Rp 5.799.000. Oke ya teman-teman disini lumayan juga tagihannya. Terus dikurangin harga handphonenya. Itu Rp 5.799.000. Yap dan sama dengan Rp 1.816.392. Ini adalah total bunganya ya teman-teman. Ya lumayan gede ya. Tapi kan tenornya juga panjang sampai dengan 12 kali. Dan lumayan juga loh dari transaksi ini kita dapet cashback Rp 695.880.000 koin Shopee. Kalau pengen bunga yang lebih ringan, kalian bisa pilih tenor yang lain. Seperti 1 bulan, 3 bulan, sama 6 bulan. Kalau 1 bulan itu Rp 6.030.801. Terus kalau tenor 3 bulan, cicilannya itu Rp 2.099.114. Dan kalau tenor 6 bulan, cicilannya itu Rp 1.122.780.000. Oke teman-teman, gimana? Menurut kalian worth it gak kredit HP di aplikasi Shopee? Pilihannya ada di tangan kalian ya, bagus atau enggaknya. Yang penting disini saya sudah jelaskan semuanya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and share. Subscribe juga pastinya. Dah, wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.